Dari mana kabut berasa? Wah, kabutnya tebal sekali, pasti asik kalau menantetak kumpat. Akan membangun Katie untuk bermain. Aduh, 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 belum bertemu Katie, aku sudah menabrak pohon. Ah, lebih baik aku pulang saja, tapi aku tahu jalannya. Profesor, banyak kau, aku jadi penyebangan sekali. Sebenarnya mereka datang dari mana? Bunyi diselimuti udara. Terkadang yang dekat tanah akan lebih lembah, lalu bertemu dengan udara dingin, terutama pada malam hari. Gandungan air di udara menjadi gampang berkumpul menjadi putiran air kecil. Putiran tersebut di tahan aliran udara ke atas. Dia tidak bisa jatuh dan melayang terus di dekat tanah. Saat kita bangun pagi, putiran air itu terlihat seperti uap yang tebal. Itu yang kabut. Aku mengerti, tapi apa kau tahu arah pulang ke rumah? Kalau yang ini aku belum jelas. Wah, repot juga. Waduh, bagaimana ini? Terima kasih telah menonton!